Tahun Baru Islam atau Bulan Suro menjadi berkah tersendiri bagi seorang penyuci pusaka atau biasa disebut tukang warang pusaka. Salah satunya yang dialami penyuci benda pusaka Mbah Gondopuspito, warga Kelurahan Paju, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Sejak satu bulan terakhir, jasa pencucian pusaka berusia puluhan hingga ratusan tahun di tempatnya mengalami peningkatan tajam. Jika biasanya dalam satu bulan hanya mendapatkan orderan mencuci 5 hingga 10 pusaka, jelang bulan suro seperti ini jumlah pusaka yang dicuci bisa mencapai 200 bilah, baik pusaka berupa keris, mata tombak, hingga pedang. Untuk mencuci satu pusaka membutuhkan waktu antara 3 hingga 5 hari, tergantung jenis pusaka, kotor punya pusaka, hingga tingkat kerumitan. Hari-hari biasa itu antara 5 sampai 10 untuk bulan-bulan biasa, tapi untuk menjelang bulan suro ini bisa 100 sampai 200 bilah. Pertama dikarenakan bulan suro sebagai bulan-bulan cuci orang Jawa salah satu waktu yang paling tepat untuk membersihkan pusaka. Untuk mencuci satu buah pusaka, Mbah Gondo biasanya mematok harga mulai 30 ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis pusaka dan permintaan pemilik. Ega Patria, JTV, Ponorogo